Saya baru tahu jika sebuah kekalahan dapat mengubah opini seseorang akan sesuatu yang dulunya dia percayai. Benar, kita sama-sama orang berpendidikan, gak usah merasa kalian paling pintar. Satu ini nampaknya menurut saya sudah jelas ya teman-teman ya. Sudah jelasnya kenapa? Sebelumnya kita saksikan video yang satu ini teman-teman. Mungkin maksud abah dilarang coblos lebih dari satu seperti ini. Dilarang coblos lebih dari satu. Dilarang coblos lebih dari satu. Coblos satu. Coblos dua tidak asa. Coblos tiga. Dilarang coblos. Satu. Dapat suaranya juga satu ya teman-teman ya. Kita perhatiin disini teman-teman ya. Nih. Dapat satu suara doang. Pak Prabowo banyak banget tuh ya. Nah oke kita lanjut ke video selanjutnya ya teman-teman. Disini ada aksi ya dari demo 01. Dan disini ada Bapak Ferry Amsari ya teman-teman ya. Dan pernyataannya menurut saya cukup luar biasa. Apa ya namanya ya. Jadi aksi provokator ya menurut saya. Oke kita langsung saja simak videonya teman-teman. Teman-teman sekalian. Teriakkan kata ini. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Sekian terima kasih. Modus. Ya ujung-ujungnya itu ya teman-teman ya. Dari sekian demo ya. Menuntut aksi kecurangan dituntaskan. Terus kemudian ujung-ujungnya apa? Turunkan Jokowi dan Prabowo. Menurut kalian teman-teman. Menurut kalian gimana ya? Kok ujung-ujungnya itu ya? Turunkan Jokowi dan Prabowo ya. Bukan mengusut. Kecurangannya itu diungkap seperti apa gitu ya. Malah turunkan Jokowi dan Prabowo. Nah menurut kalian gimana ya? Silahkan komentar di bawah. Dan kita dengarkan komentar dari netizen ya teman-teman. Warga net ya. Hei Katrun. Punya otak buat mikir. Bukan buat hiasan. Ya. Punya otak buat mikir. Jangan buat hiasan. Pendukung Jokowi. Rata-rata pekerja keras. Bukan pemelas. Bukan pemelas. Tidak kayak kadrun. Tidak kayak kadrun. Teriak-teriak. Turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Hidupnya minta disubsidi. Kasar tidak punya otak. Turunkan Jokowi. Apa hanya karena capes Anda ingin menang? Anda berkata turunkan Jokowi. Kemana saja saat persiden yang Anda dukung menjual pulau. Kemana saja saat persiden yang Anda dukung menjual indosan. Pak Jokowi memimpin negeri ini 10 tahun. Anda baru berkata turunkan Jokowi saat mendekati Pilpres. Apakah hanya karena perbedaan koalisi? Ataukah provokator ramat bangkit kembali? Itu hanya kesimpulan. Siapapun presidennya, apapun pilihannya, persaudaraan tetap dijaga. Karena kita sabun-sabun NKM itu. Emangnya kenapa kan Pak Jokowi harus mundur? Emang ada masalah apa ya? Kalau itu mah saya nggak tahu. Saya mah cuma ikut-ikutan aja diajakin. Sudah lumayan untuk membuat duit. Sama dapat nasi bungkus juga. Kenapa-kenapa mah saya nggak tahu? Oh gitu. Nah ada si Akang. Nggak tahu tujuan demo tapi ikut-ikutan. Akang sendiri gimana? Nggak setuju lah kalau Pak Jokowi mundur. Ya nggak setuju dong. Kalau Pak Jokowi mundur, ntar nggak ada demo lagi. Nanti saya nyari duit, teman nyari nasi bungkusnya dari mana. Ih si Akang mah dasar kadal buduka, bengut susu, kan? Kasih dua fakta di situ. Pada saat pergerakan 98, semua elemen mahasiswa bergerak serentak di Jakarta. Ada satu kampus yang tidak gabung dengan kami. Tahu kampus apa? UI. Dengan alasan ada himbawan dari rektor. Mereka hanya bergerak dua hari, lalu mereka stop. Jadi tidak heran penerusnya sekarang seperti ini. Amin Raiz. Pada saat dia orasi di hari kelima pergerakan, kami turunkan. Bayangkan, saat orasi kami turunkan. Karena orasinya tidak sejalan dengan semangat kami. Tahu nggak kenapa sekarang banyak sekali yang teriak turunkan Jokowi? Karena, kalau Presiden turun sebelum masa jabatannya, maka semua kebijakan Presiden bisa dianggap cacat dan dibatalkan. Lalu apa yang terjadi? Kapa milikan saham Freeport 51%? Bisa batal. Terus larang ekspor bahan mentah sumber daya alam atau hilivisasi? Bisa batal. Pemerataan infrastruktur di Indonesia Timur? Bisa batal. RUU perampasan aset? Bisa batal. RUU Omnibus Law Kesehatan? Bisa batal. RUU Pembatasan Kuang Kartal? Tidak jadi dibahas. Triliunan hutang BLBI yang akan ditagihkan oleh pemerintah? Bisa batal. Dodolarisasi? Bisa batal. Perjanjian ambalat yang harus saja kita tanda tangani. Bisa batal. Padahal menurut Malaysia ada 1,9 triliun dolar Amerika. Minyak yang terkandung di sana. Lalu yang teriak-teriak turunkan Jokowi ini? Bela rakyat apa Bela Asi? Sebenarnya siapa sih di belakang kalian? Kalau mesti besok. Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Pak Ganjar, sekarang pertanyaannya saya balik. Kalau tidak siap kalah, kenapa nyapres? Kalau mau dua putaran, tunggu saja lima tahun lagi. Gampang kan? Tapi siap kalah. Ya, oke. Cik. Halo teman-teman. Rame yang teks saya tentang pernyataan Anies. Maupun pernyataan paslon nomor tiga. Yang kira-kira ranah dan arahnya semua mengatakan bahwa paslon nomor kosong dua curang, kosong dua curang, kosong dua curang gitu ya. Yang saya mau sampaikan, cuman satu. Paslon kosong satu, paslon kosong tiga. Coba cek kepada partai-partai pengusungmu. Ya, coba cek ke partai-partai pengusungmu. Apakah partai-partai pengusungmu tidak melakukan hal curang untuk memenangkanmu? Itu tanda tanya ya. Apakah partai-partai pengusung kosong satu dan partai-partai pengusung kosong tiga tidak melakukan hal yang curang untuk memenangkan pasangan-pasangannya masing-masing? Itu tanda tanya. Jadi, kalau hari ini kita mau bicara tentang kecurangan, kecurangan, dan kecurangan. Kecurangan itu bukan narasi dari mulutmu. Anda-anda ini di belakang anda ini semua kan ada orang hukum. Ya, tapi pola-pola yang saya lihat, anda-anda ini hanya membuat kegaduhan di ruang publik. Undang-undang sudah memberikan ruang bagi pasangan-pasangan calon yang kira-kira tidak sepakat, tidak puas dengan hasil pemilihan. Ada jalur hukum yang bisa ditempu. Maka daripada anda-anda kuar-kuar di media sosial dan membuat kegaduhan, saran saya sebagai salah satu timteng Pak Prabowo di 2019. Saya salah satu timteng Pak Prabowo di 2019 yang mempersiapkan bukti-bukti untuk perang di Mahkamah Konstitusi. Saran saya anda-anda gunakan kesempatan hari ini. Kumpulkan bukti-bukti karena itu tidak mudah. Daripada anda berkuar-kuar di media sosial, kalau memang ada kecurangan, kumpulkan buktinya. Lalu kemudian gugat ke Mahkamah Konstitusi. Nanti kita tarung di sana. Ini negara hukum, kita tarung secara hukum. Lalu yang menggelitik saya itu narasi dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini kalau soal ngomong itu memang luar biasa benar. Mohon maaf, kali ini saya bilang luar biasa gobloknya gitu. Yang dia bilang apa? Ada yang menjadi fokus saya, ada hal-hal bukan pada saat pencoblosan. Hal-hal sebelum pra-pencoblosan, pra-pencoblosan. Ya iya, namanya sebelum pencoblosan semua paslon itu kampanye. Termasuk ente, ente juga kampanye. Yang namanya kampanye itu lah yang kemudian mempengaruhi calon-calon pemilih untuk kemudian akhirnya mencoblos pilihannya di TPS. Gimana gitu ya? Lama-lama malu pula kita punya salah satu tokoh intelektual yang kayak model begini. Ya, jadi saran saya ke paslon 01, paslon 03, plus semua instrumen-instrumen di bawahnya. Jangan banyak keluar-keluar, gunakan waktu yang Anda punya untuk kemudian mengumpulkan bukti, kita tarung di Mahkamah Konstitusi. Oke? Saya baru tahu jika sebuah kekalahan dapat mengubah opini seseorang akan sesuatu yang dulunya dia percayai. Sampaikan terima kasih kepada partai pengusung, pendukung, seluruh masyarakat dan relawan ya, atas hasil quick count-nya. Ini artinya apakah nantinya Pak Ganjar akan mendeklarasikan secepatnya atau masih akan menunggu? Setidaknya deklarasinya ada dua tahap. Tahap pertama adalah tahap di mana satu kemenangan berdasarkan quick count, yang kedua adalah apa yang ada di real count nanti. Maka apapun namanya deklarasinya ada deklarasi quick count dan deklarasi real count. Tadi kita sudah sampaikan melalui media, kita berdua menyampaikan kepada masyarakat. Yang menang itu sudah diketahui, sudah digariskan oleh Allah. Dan tugas kita adalah membuktikan di TPS. Dan hari ini bukti itu secara hipotesis diberikan oleh para poster. Kalau lagi menang, boleh dong dipercayai, boleh dong diselebrasi, tapi kalau lagi kalah gimana? Lagi prinsip kita, kita akan tunggu keputusan dari KPU. Hasil dari quick count perolehan PD perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya, Pak. Kalau nggak salah masih nomor satu ya? Agak anomali ya dengan suara saya. Wah, baru mentang-mentang suaranya paling rendah, kok jawaban Bapak jadi kayak gitu? Bukannya kemarin pas menang quick count, Bapak malah percaya dan mau selebrasi hasil quick count-nya. Maka Bapak juga udah bilang nih, waktu pada saat itu, bilang bahwa hasil quick count ini sudah dibuktikan oleh para poster dan para surveyor. Kenapa sekarang Bapak jadi bicara masalah anomali ketika suaranya paling rendah? Ipulah, Pak. Bicara tentang hasil daripada pemilu kemarin. Faktanya, di banyak TPS, suara Bapak malah paling rendah di antara yang lainnya. Nggak mungkin dong yang ngelakuin quick count naikin suara Bapak nanti bilang curang lagi. Selain itu, Pak, sing legoo ya, Pak. Karena ketika berani ikut kontestasi, harus berani siap menerima apapun hasilnya. Iya, sing legoo ya. Pesan buat Pak Ganjar dan juga 01 juga ya, teman-teman yang termasuk ya. Ya, harus siap kalah ataupun menang. Itu sudah resiko yang harus diambil ya, teman-teman ya. Oke, gimana menurut kalian, teman-teman? Silahkan berkomentar ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan arti cerita berikutnya. Terima kasih.